Halo sahabat bus, setelah pada pembahasan sebelumnya kita telah mengenal singkat bus listrik dari dua brand ternama di dunia, kali ini kita akan membahas mengenai bus listrik dari pabrikan Daimler, yaitu Mercedes-Benz A Citaro. Walau pada dasarnya konsep bus listrik itu sama, namun setiap brand pasti memiliki keunggulan tersendiri yang disematkan pada produknya. Sebelum lanjut, bagi yang belum silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Oke lanjut, kita bahas. Mercedes-Benz A Citaro merupakan kendaraan berpenggerak listrik yang sepenuhnya diproduksi secara seri. Seri yang dikeluarkan untuk bus listrik ini ialah A Citaro Solo Bus dan A Citaro G yang merupakan bus gandenya. Melalui A Citaro, Mercedes-Benz menunjukkan teknologi kendaraan untuk transportasi lokal bebas emisi. A Citaro adalah bagian dari sistem keseluruhan e-mobility dari Mercedes-Benz yang terdiri atas sejumlah modul dan perhitungan pasokan listrik, infrastruktur pengisian daya, perencanaan rute, sistem telematik, konsep layanan, serta pelatihan staff. Hal pertama yang akan kita bahas adalah baterainya. Pada Mercedes-Benz A Citaro pabrikan Daimler menggunakan baterai solid state dan baterai lithium-ion NMC. Keunggulan baterai solid state adalah memiliki kepadatan energi yang sangat tinggi, yaitu sekitar 25% lebih besar daripada baterai lithium-ion, tidak memerlukan pendinginan baterai, dan dapat bertahan lebih lama serta merupakan teknologi berkelajutan. Namun, di sambung itu, kekurangannya terletak pada pembatasan pengisian cepatnya. Sedangkan, pada baterai NMC memiliki keuntungan diantaranya jangkauan panjang dan praktis. Kapasitas modular, kapasitas pengisian tinggi, serta pengisian performa tinggi dimungkinkan melalui pantograf dan rel pengisian daya. Untuk energi yang disimpan pada baterai solid state, mampu menyimpan hingga 441 kWh. Sedangkan, untuk baterai lithium-ion dapat menyimpan hingga 292 kWh untuk teknologi NMC 1 dan 396 kWh untuk teknologi NMC 2. Penempatan baterai pada bus ini dibagi menjadi dua, yaitu di bagian atap bus dan di bagian belakang bus, yang tentunya perbanduan antara baterai solid state dan baterai lithium-ion NMC. Sedangkan, untuk sistem penggerak bus listrik AC Taro, menggunakan motor listrik asinkron berpendingin yang terletak di setiap rodanya. Power yang dihasilkan yaitu 125 kWh, dengan torsi dari posisi diam hingga maksimal sebesar 2x485 Nm. Untuk menghemat energi, AC Taro dilengkapi sistem kontrol percepatan baik bus solo maupun bus gandeng, yang berakselerasi dalam kondisi beban penuh dengan dinamika yang sama. Dari halte bus atau dari lampu lalu lintas, tidak ada bedanya jika bus kota kosong atau penuh. Pada varian solo bus listrik AC Taro, memiliki dimensi panjang 12,1 m, lebar 2,5 m sampai 2,9 m, dan tinggi 3,4 m. Sedangkan, untuk bus gandengnya memiliki dimensi panjang 18,1 m, lebar 2,5 m sampai 2,9 m, dan tingginya 3,4 m. Serta untuk kapasitas penumpang, diselesaikan dengan banyaknya pintu pada setiap bus. Di dalam kabin penumpangnya, bus ini mengatur sistem pendingin maupun pemanasnya secara otomatis. Dan baik pendingin maupun pemanasnya dapat dikondisikan sebelumnya ke suhu yang diinginkan sendiri mungkin selama pengisian di depot. Dan untuk kenyamanan perjalanan, bus ini telah dilengkapi oleh beberapa teknologi. Di antaranya, ASR, atau Counter Jack Knife, ABS, EDF, ESP, ABS, Sidecore Assist, Preventive Brake Assist, yang pastinya semua teknologi yang disematkan itu akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang di setiap perjalanannya. Nah, itulah pengenalan singkat mengenai bus distrik Mercedes-Benz A, Citaro. Jika kalian suka video ini, silakan like dan share. Jika tidak suka, silakan dislike. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.